Kebangunan rohani sedang melanda India, sebuah gereja di India memiliki sekitar 300 ribu jemaat dan mereka merencanakan membangun lebih dari 40 megachurch dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Kalfari Temple di Hyderabad, India digembalakan oleh seorang pendeta bernama Satish Kumar. Gereja ini memiliki hall utama yang dapat menampung 80 ribu jemaat dalam sekali ibadah, ditambah hall tambahan dengan kapasitas 15 ribu jemaat dan saat ini sedang membangun hall tambahan lain berkapasitas 3 ribu jemaat. Total ada 5 kali ibadah hari minggu yang diselenggarahan gereja ini. Saya diberikan anugerah untuk mengembalakan gereja ini yang tentu saja mempraktekan firman Tuhan. Pertama ini mungkin ada teman-teman Kristen kita yang ada di Indonesia khususnya yang mempertanyakan tentang firman Tuhan yang mana yang sudah kalian kerjakan sebagaimana maksud dari misionaris di media ini. Bahwasannya ada seorang pendeta India yang sedang mempraktekan firman Tuhan. Pertanyaannya firman Tuhan yang mana ya? Mari kita simak dan kita dengar lebih lanjut infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat official. Senang rasanya masih bisa berjumpa lagi dengan kalian melalui channel ini. Tentunya dengan pembahasan tentang ilmu dari berbagai agama yang berbeda-beda agar kita dapat mengerti di mana letak rahasia kebenaran yang Allah sembunyikan dari perbedaan keyakinan yang ada di muka bumi ini. Semoga kita bisa mengerti hikmah dan ibrah dari video-video yang akan kami tampilkan berikut ini ya. Mari kita simak. Kalvari Temple didirikan pada tahun 2005 dengan jemaat awal sebanyak 2.000 orang dan saat ini menjadi gereja terbesar di India serta salah satu gereja terbesar di Asia dan dunia. Saat ini mereka memiliki 11 gereja satelit dan berencana untuk berekspansi ke seluruh India. Dikutip dari CBN News, gereja ini memiliki 3.000 petobat baru setiap bulannya. Tangan Tuhan sedang melanda India dan ini saatnya menjangkau mereka yang terhilang. Tidak hanya di India tetapi juga di seluruh dunia. Tidak hanya itu, di gereja ini bahkan disediakan sarapan, makan siang hingga makan malam gratis untuk jemaatnya. Dan semua itu bisa terlaksana karena bantuan 150 relawan gereja yang bersedia melayani selama berjam-jam dalam menyediakan makanan-makanan tersebut. Pastinya yang jadi pendeta jadi kaya raya ya sahabat ofisial karena memiliki jemaat sampai 80.000 orang. Belum lagi ditambah setiap bulannya ada petobat baru yang datang dan pastinya semakin tajir pendeta ini ya sahabat ofisial. Info ini bagus ya untuk para murtadin di Indonesia yang gemar sekali dan selalu memaksakan diri menjadi pendeta tetapi tidak laku di Indonesia. Sebaiknya kalian bermigrasi ke India sana ya. Mungkin di sana kalian akan menjadi orang yang tajir melintir kaya raya. Dan jangan lupa ya para murtadin di Indonesia simak info ini baik-baik. Al-Fari Temple bahkan memiliki rumah sakit yang lokasinya berada di dalam area komplet gereja. Dimana jemaat mendapat pengobatan gratis di hari minggu serta dapat membeli obat-obatan dengan harga yang murah. Jemaat gereja ini bahkan dapat mengakses fasilitas pemberkatan nikah secara gratis. Dan saat ada jemaat yang meninggal, gereja akan membantu menyediakan penyelenggaraan proses kedukaan, pemakaman, hingga makanan secara gratis. Pada tahun 2007 mereka membuat sistem untuk memfollow up jemaat dan keluarganya sehingga dapat melayani jemaat secara lebih dekat. Saya memiliki ribuan jemaat, lantas saya berpikir bagaimana caranya mematau mereka yang tidak hadir di hari minggu. Selagi saya berdoa, Tuhan menunjukkan kartu akses kepada saya. Setiap jemaat harus memindai kartu akses mereka saat mereka menghadiri salah satu dari kelima ibadah yang diadakan. Jika kami tidak hadir di gereja, mereka akan menelpon kami. Mereka akan menanyakan alasan kami tidak hadir di gereja. Dan setelah itu mereka akan mendoakan kami. Sahabat ofisial jadi jemaatnya dipantau dengan kartu identitas ya. Bagus sekali ini ditiru oleh pendeta GBI Indonesia. Sekarang ketahuan ya, orang yang hadir dan yang tidak hadir. Dan ketahuan pula orang yang bayar persepuluhan dan tidak bayar persepuluhan tentunya. Khususnya pendeta Gilbert yang terkenal dengan pendeta uang. Metode seperti ini bagus sekali diterapkan di gereja mereka ya, sahabat ofisial. Hanya saja ada satu hal yang membuat kami penasaran. Mengapa negara-negara yang menjadi salah Kristen justru gerejanya tidak terpakai dan malah banyak yang dijual. Kenapa mereka tidak membenahi jemaatnya sebagaimana yang ada di India ini. Bahkan banyak jemaat mereka di sana, di Eropa sana misalnya, yang mulai menjadi domba tersesat, menjadi ateis. Bahkan banyak di antara mereka yang masuk Islam. Yang dikhawatirkan untuk kasus ini adalah umat Hindu bakal bertindak di sana. Sebab yang menurutkan bukanlah umat Islam akan tetapi justru umat Hindu. Ya, walaupun mereka sebenarnya sama-sama umat bagian ya. Bukankah begitu sahabat ofisial? Mari kita simak video selanjutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, India mengalami lonjakan kasus persekusi terhadap penganut Kristen. Semakin banyak persekusi, semakin besar gereja bertumbuh. Dan itu terjadi di India. Ini adalah kerinduan saya, beban saya. Bahwa sebelum saya meninggal, seluruh India mendengar tentang Injil dan mengenal sang Juru Selamat. Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu anna ka anta Allah. La ilaha illa anta, anta l-ahadu s-samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwa an-ahad. Selamat menikmati.